Seperti apa kronologi kejadian, kita sudah terhubung dengan Wakil Bupati Sigi, Samuel Jensen Pogi. Selamat malam, Pak Samuel. Selamat malam, Mbak Anissa. Pak Samuel, ya. Tadi Bapak sudah sempat mengunjungi korban. Berdasarkan cerita korban, bagaimana Pak? Seperti apa dari kronologi hingga korban kemudian ditembak oleh anggota TNI, Pak Samuel? Baik, Mbak Anissa dan Mbak Anissa sekalian. Dan kami mengunjungi korban kemalam. Beberapa saat setelah kejadian. Saat kami mengunjungi korban, sebagaimana kami sampaikan ke rekan-rekan media sejak semalam, bahkan pagi tadi, ada dua tujuan kami untuk mendatangi korban. di rumah sakit ketika malam kejadian. Yang pertama, kami ingin memastikan korban ditangani dengan baik di rumah sakit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami ingin memastikan situasi tetap kondusif, di mana kami mendapati saat itu ada banyak keluarga korban, juga masyarakat dari desa Sakalora, yang mendatangi rumah sakit. Dan kami ingin memastikan bahwa kepada semua masyarakat, bahwa karena sulit ditangani pihak yang berwajib, kami sangat berharap malam kemarin itu situasi tetap tenang. Kami dibantu oleh toko agama, juga rumpu-rumpu daa, pengurus rumpu daa saat itu ada, bersama kepala desa, sekaligus sekretas kecamatan setempat. Nah, untuk kronologi, tentu kami sebagai pemerintah daerah tidak menyampaikan secara berurut, karena mungkin itu menjadi domai aparat penduduk hukum. Demikian, Mbak Anissa. Baik, Pak Samuel, tentu ini menjadi concern juga dari pejabat setempat terkait dengan kondisi korban. untuk dibawa ke tempat perawatan medis, memastikan kondisi kesehatannya. Tapi mungkin Bapak dapat sampaikan sebagai informasi kepada masyarakat luas dan juga pemerintah BTV, Pak, apakah untuk memasuki kompleks TNI ini memang membutuhkan ada prosedur begitu, ada standar khusus, Pak? Artinya tidak bisa sembarangan orang yang masuk ke sana begitu, Pak? Baik, sebagaimana kita ketahui memang untuk masuk ke ruang-ruang privat untuk TNI tentu ada aturan-aturan yang berlaku. dan kami memang berharap masyarakat mengikuti. Tetapi ketikapun masyarakat masuk ke dalam, kalau ada pelanggaran, kami sangat berharap langkah-langkah yang dilakukan adalah humanis persuasif, sehingga tetap terjalin hubungan yang baik antara masyarakat dan unsur aparat. Ya, jadi kami sangat mengetahui itu bahwa ada aturan-aturan yang mengikat. seperti itu. Baik, Pak Samuel, kalau sebelum ya, apakah sempat terjadi juga cekcok antara pelaku dan juga korban sebelum peristiwa ini terjadi? Seperti apa, Pak Samuel? Baik, dari penuturan korban, sebagaimana kita ketahui bahwa korban memang berprofesi sebagai pemuluh. jadi mereka akan masuk di ruang privat untuk aparat itu. Hanya memang itu terlarang, tetapi mereka tetap masuk. Nah, kalaupun ada cekcok itu, kami tidak ketahui persis, karena kami tidak berada di lokasi, kami hanya tetap tahu setelah ada kejadian, tetapi kami sangat hati-hati karena oleh baik. Oke, baik. Kalau begitu, Pak Samuel, terima kasih atas informasi Anda yang pasti bahwa kasus ini sudah ditangani dengan baik dan juga tadi juga biaya pengobatan maupun hal-hal serupa ini sudah ditanggung dari pihak yang berwarna begitu ya. Terima kasih, Pak Samuel, Wakil Bupati Sigi atas informasi Anda. Selamat malam.